Paslon Imam Ririn menjanjikan program Satu Keluarga Satu Sarjana bagi masyarakat kota Depok. Hal itu diungkapkan Ririn saat kampanye di Jalan Masjid Et Takwa RT 03 RW 02, Cipayung, Depok, pada Sabtu, 26 Oktober 2024. Dia menjelaskan lulusan SMA dan SMK di kota Depok selalu membeludak setiap tahun. Namun sebagian dari mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi karena masalah ekonomi. Tak hanya itu, Imam Ririn juga menawarkan program Kartu Yatim bagi anak-anak yatim piatu. Dengan Kartu Yatim, anak-anak akan mendapatkan pangan setiap bulan. Bahkan untuk anak-anak yang rumahnya hampir roboh akan diberi bantuan rahap rumah. Program lain yang ditawarkan Imam Ririn adalah penambahan modal untuk perempuan kepala keluarga atau single parent. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!